Partai Golkar resmi mengusung nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil maju sebagai calon Gubernur Jakarta. Menurut RK, meski ia sudah mendapat rekomendasi partai untuk maju, mantan wali kota Bandung ini juga mengaku siap dipasangkan dengan cawagub atas pilihan Koalisi Kim. Sebagai tokoh Jawa Barat yang akan masuk ke wilayah Jakarta, RK pun berjanji akan mencintai Jakarta dengan seisinya termasuk para Jackmania. Ia pun berharap lawannya di Pilgub Jakarta bukan kotak kosong. Saya di Jawa Barat, mencintai Jawa Barat dengan seisinya. Kalau saya ke Jakarta, saya akan mencintai Jakarta dengan seisinya. Termasuk Jack, termasuk Sija, termasuk apa. Itu mah rumus tata kerama dari orang baru masuk ke sebuah rumah. Melawan delapan pasang, mekanisme demokrasi. Melawan independen, mekanisme demokrasi. Ada kotak kosong, mekanisme demokrasi. Tapi kalau nanya ke saya, saya enggak suka. Di tempat yang berbeda, Putra Bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, merespons rumor paslon tunggal di Pilgub Jakarta. Menurutnya saat ini sudah ada beberapa calon independen yang mendaftar untuk berlagak di Pilgub Jakarta. Mengenai dirinya yang santer akan menjadi wakil RK, Kaisang bilang keputusannya akan segera diumumkan. Maka ya kita lihat ke depannya akan seperti apa. Dan ada beberapa calon independen yang mendaftar juga. Jadi saya rasa kotak kosong di Jakarta itu akan sangat susah. Semuanya sedang dibahas di koalisi. Sabar, tinggal beberapa hari lagi. Sementara itu, Anies Baswedan yang kini dibayang-bayangnya gagal mendapat tiket dukungan dari PKB, PKS, dan Nasdem, mengaku masih berkomunikasi dengan parpol di luar KIN, termasuk PDI Perjuangan. Soal PDI juga, Pak, ini catanya Mas Nastor, Bapuas juga sudah melakukan komunikasi dengan calon-calon potensial di Pilgub Jakarta. Masa masalahnya sudah? Pokoknya, saya ini kan dari itu sama. Semua, kalau sudah beres, baru kita umum-umumkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun tak menampik peluang partainya untuk mengusuk Anies Baswedan, yang kini berpeluang besar ditinggalkan PKS, karena tak kunjung memenuhi syarat pencalonan. Hasto mengakui, ketertarikan partai terhadap Anies yang menjadi rival pada Pilkada 2017 adalah gaya bicara Anies yang menurutnya menarik. Gaya bicaranya menarik, dan Mbak Puan juga sudah berapa kali menyampaikan sikapnya. Kami juga melakukan komunikasi dengan banyak calon-calon potensial yang ada di Jakarta. Setelah RK resmi mendapat rekomendasi KIN sebagai Cagup Jakarta, kini teka-teki mengenai siapa pendamping RK. dan juga partai mana saja yang akan gabung dalam KIN+, diharapkan tak membuat Pilkada Jakarta bagai jalan buntu, dengan hanya menyuguhkan satu pilihan bagi warga Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV.